Intro Menjelma jadi salah satu biduan papan atas tanah air adalah sosok janeta janet yang tampak di permukaan. Tapi dibalik kesuksesan ada perjuangan panjang yang membuat sang pedangdut menitikan air mata mengenang jalan terjal menuju kesuksesan. Sebagai anak tertua janeta janet harus memutar otak dan tenaga untuk bisa meringankan beban keluarga. Cita-cita jadi penyanyi nyaris pupus ketika ia gagal meretas kesuksesan bersama salah satu dua vokal. Janeta bahkan sempat berjualan di pinggir jalan untuk menyambung hidup dan memenuhi keinginan pulang kampung menikmati lebaran bersama keluarga di Bandung. Ketika aku harus berdiri tegap sebagai seorang kakak, sebagai anak perempuan yang harus bisa menaikkan derajat orang tua. Dan ketika pada saat itu aku benar-benar tidak punya modal apapun kecuali skill, kepercaya dirian, dan tekad. Itu aja. Itu sempat jualan, sempat masuk salah satu duo gagal. Terus aku balik lagi ke Bandung, tidak ingin mengecewakan orang tua, aku jualan juga. Karena waktu itu pernah menjelang idul fitri gitu. Idul fitri gak punya uang kan sedih ya. Jadi akhirnya aku harus muter otak. Gimana caranya biar aku bisa pulang kampung sama keluarga. Akhirnya aku jualan. Itu aku lakukan karena aku seneng gitu. Pahitnya perjuangan yang membuat janet-janet disaput getir, tak pernah dibagi kepada keluarga terutama kedua orang tua. Setiap cobaan yang mendera, ia mencurahkan isi hati kepada sejumlah sahabatnya. Bahkan janet-janet menyebut sahabat sudah lebih dari saudara. Baginya, kisah pahit cukup ditelan sendiri. Keluarga tinggal menikmati hasil manisnya saja. Pernah dulu gagal, udah berkorban materi, udah berkorban waktu, berkorban rumah tangga. Tapi gagal di karir. Tanpa aku bisa share ke orang tua, karena aku merasa bahwa ini adalah hal buruk. Jadi aku keep sendiri. Ketika aku down, aku melihat lagi bahwa masih ada keluarga aku yang harus aku naikkan derajatnya. Dari situ kayak muncul, apapun sakit hatinya aku, apapun kepedihan aku, aku harus kesampingin dulu. Aku harus lebih memfokuskan diri, demi bisa menaikkan derajat orang tua. Aku nggak pernah nangis di depan mereka, dan kalau bisa, sebisa-bisanya aku nggak pernah pengen nangis di depan mereka. Karena aku ngerasa bahwa hidup mereka tuh terlalu berarti gitu. Kalau cuma ngeliat aku nangis, sedih, kayaknya hidup mereka tuh jadi rusak gitu gara-gara aku. Jadi aku berusaha untuk menjaga itu. Kalaupun aku pedih, aku tahan sekuat-kuatnya. Sahabat itu bukan sekedar menemani kita, atau tidak sebatas teman, tapi sahabat itu lebih dari saudara menurut aku. Berarti pemisah sudah paham mungkin ya, maksudnya sahabat itu lebih saudara kalau buat aku. Jadi teman-teman yang sudah aku anggap saudara, berarti, eh, udah aku anggap sahabat, berarti tingkatannya udah lebih daripada saudara. Tak pernah ada yang sia-sia dari sebuah perjuangan. Ini pula yang merasu ke dalam hati janet-janet. Jalan terjel menggapai impian di dunia hiburan sangat dinikmatinya. Sebab masa lalu selalu membuatnya bersyukur dan menghargai proses. Kadang kita kalau sedang menceritakan masa lalu kita, kadang-kadang yaudahlah yang udah-udah mah jangan diungkit-ungkit. Kadang-kadang ada sebagian orang seperti itu. Ada juga yang bilang, aduh, udah deh, lu gak bisa cari sensasi, jangan deh, apa namanya. Mungkit-mungkit cerita sedih gitu, udah gak zaman. Tapi memang kita harus ingat, masa lalu itu tidak bisa dihapus. Proses itu tidak akan hilang. Walaupun orang menerpa bagaimanapun, yang namanya proses, apalagi kita jalanin itu semua dan menikmatis itu semua, tidak akan hilang. Tapi harus dengan perjuangan, harus dengan air mata, itu benar. Dan sampai detik ini jiwa itu tidak akan hilang. Mau jadi apapun nanti suatu saat aku, sekarang jadi apapun. Aku tetap jadi janet-janet yang dulu, yang senang jualan, yang senang berbagi cerita, yang senang share, yang senang membantu semampu aku, yang senang menghibur orang itu tidak bisa dinilai dengan materi. Dari titik terbawah, janet-janet sukses mentasbikan namanya sebagai salah satu biduan top tanah air. Seiring itu pula, pundi-pundi yang dulu susah dicari, kini mengalir bagai air. Tapi bukan dinikmati sendiri. Dengan berderai air mata, janet-janet mengaku bahwa segala harta bahkan tabungannya dipersiapkan untuk orang tua. Di usia muda, janet-janet bahkan sudah mengamanahkan hartanya untuk dipergunakan oleh keluarga. Semasa aku punya kekuatan, semasa aku punya semangat, hasilnya aku tabung. Dan sudah aku kasih tahu juga ke keluarga, maaf pak, aku nggak tahu umur aku sampai kapan. Kita pun di sini nggak tahu umur kita sampai kapan. Tapi kalau misalnya suatu saat ada apa-apa dengan aku, ambil semua uang hasil kerja kerasa aku. Untuk siapapun yang butuh. Jadi sekarang tuh aku benar-benar menikmati banget. Ini makna hidup seperti ini yang mungkin suatu saat pemirsa di rumah juga pasti akan cari seperti ini. Dan aku sekarang udah dapat gitu. Karena aku tinggal enjoy menjalannya aja. Nggak terlalu ngoyok, harus jadi superstar, harus ngoyok. Nggak. Ini yang aku cari selama ini. Yang pasti sih tabungan. Kalau rumah kan aku udah ada rumah gitu. Tabungan. Intinya mah, kalau tabungan mau mereka pakai apapun bisa gitu. Jadi memang sengaja aku pilih tabungan, deposito seperti itu. Kalau rumah yang pasti nomor satu rumah. Orang tuaku aku kasih rumah. Rumahku juga aku punya tempat tinggal sendiri. Minimal aku bisa ngurangin beban aku sendiri gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.